Mempunyai temen cowok di SMA, temen saya perempuan, jadi kalau saya pergi ke kantin, saya dengan perempuan. Kalau mau apa-apa, saya dengan perempuan. Berdandan menor bagai wanita sejati, bahkan sangat menor, karena begitulah tuntutan peran sebagai drag queen. Merias diri dengan segala persona yang mau dihadirkan menjadi kegiatan rutinku. Inilah tuntutan profesi sebagai entertainer. Walaupun dandanan kami terkesan glamor, tapi tak mengurangi keakrapan di antara kami. Apalagi teman-temanku ini bagai keluarga sendiri. Kami saling akrab. Kadang-kadang juga saling curhat. Karena duniaku dan teman-teman ini memang terasing dari kehidupan normal. Begitu pula dengan kehidupan malam yang memang sudah lengket dalam diriku. Drag queen. Itulah profesiku di kota dan pasar ini. Banyak wisatawan yang tertarik menyaksikan show yang aku lakukan bersama teman-temanku. Yah, lumayan. Penghasilanku bisa menghidupi diri sendiri. Tapi semua yang ingin aku capai, tak mudah begitu saja. Semua ini bermula saat remaja. Pada saat usiaku 15 tahun, tingkah lakuku mulai berubah. Aku tak biasa bergaul dengan laki-laki. Aku lebih suka bergaul dengan wanita. Karena wanita cenderung bersikap lembut padaku. Aku merasa cocok bergaul dengan perempuan. Karena jiwaku juga perempuan. Waktu itu, aku sempat, sempat dikucilkan sama teman-teman usia. Itu pas naik kelas 1 SMA. Dikucilkan, dipukul, ditendang, di segala macam dah. Terus aku ngerasa, kenapa gitu. Padahal kan, apa namanya? Kalau ingat Mas Ali itu, saya sedih sekali. Karena saya tidak tahu, saya juga manusia. Saya juga ingin banyak teman. Saya juga ingin sama seperti orang biasa pada umumnya. Dan saya sama sekali, saya tidak mempunyai teman cowok di SMA. Teman saya perempuan. Jadi kalau saya pergi ke kantin, saya ingin perempuan. Kalau mau apa-apa, saya dengan perempuan. Jadi, ya saya perempuan begitu saja. Mungkin teman-teman tak suka melihat orang seperti aku yang cenderung lemah gemulai. Jijik deh, kami-tami coba baik. Gemes aja melihatnya. Kalau dia kita nyeri si pipi, kita nyeri si pipi. Hai, guys. Kebobak. Tadi, padahal kamu mau ngucap, sih? Kenapa dia? Kenapa dia? Kamu, dia yang besar, nih. Hmm, gitu. Jangan kayak gitu, dong. Jangan suka menjauhin dia gitu. Dia kan temen kita juga, kan? Iya, enggak. Habis itu, jangan jelain juga. Enggak, bukannya ngebelain kali. Dia kan temen kita juga. Kalau kita jauhin. Ah, lu kali temennya? Gue mah kagak. Kerjaan saat sekolah. Ya, temen kita juga. Ah, gue jijik sih, temen dia. Kenapa emangnya? Sih, ya. Sih, ya. Begitulah contoh perlakuan teman-teman kepadaku. Aku merasa risikan menjadi bahan gunjingan. Apalagi tingkahku memang suka berlebihan. Sub indo by broth3rmax